Aduh ini ya, tambah runyam permasalahannya, permasalahan pertama belum selesai, Baby Faye juga mungkin ada permasalahan lainnya seperti kemarin ada Gendrula dan sebagainya. Ata juga tidak mengklarifikasi secara berdasar bahwa memang apa yang terjadi, tapi juga mencoba untuk menyelesaikan melewat proses hukum. Dan ya itu tadi, Dinar Kendi juga dengan segala tambahan informasinya, memperrunyam meskipun sekarang sudah kayaknya gak mau lagi ikut campur. Cuci tangan ya, mau pergi aja gitu ya. Siapa yang diuntungkan, Anda bisa lihat sendiri. Kira-kira siapa? Bikin single baru? Eh amnesia kemarin? Kok cocok liriknya? Eh ya sudah deh, dinilai sendiri aja ya pemirsa. Itu dia ya, kalau mungkin tadi dibilang juga bahwa katanya ada kesepakatan. Betul, ada perjanjian-perjanjian yang harusnya ditutupin gitu lah ya. Tapi sekarang kok kenapa gak ada? Tapi ya perjanjian itu sebenarnya yang tahu kan benar-benar cuma kedua belah pihak itu, Baby Pei dan Atta Halilintar sendiri. Tapi yang kali ini, saya yakin sih tidak ada janji-janji, tidak ada perjanjian, di mana Sarwenda ditolong oleh seorang ibu-ibu begitu. Ini sangat mengharukan sekali. Tiga daya direkayasa kalau misalnya Anda lihat. Tapi kalau penasaran, seperti apa informasinya, kita akan hantarkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Insert. Terima kasih telah menonton! Ya, begitulah aksi Sarwenda saat melakukan eksperimen sosial. Dalam video tersebut, istri dari Ruben Onsu ini rela tampil beda selayaknya seperti pengemis dengan rambut palsu yang acak-acakan, serta menggendong boneka bayi. Tak lupa penyamaran yang Sarwenda lakukan pun dilengkapi dengan dasar kumel, serta pulasan makeup yang membuatnya benar-benar tak dikenali oleh siapapun. Nampak Sarwenda berjalan ke sana, kemari, untuk meminta makan karena kelaparan. Sayang, karena tak ada yang meresponnya, Sarwenda pun harus berjalan cukup jauh demi menemukan seseorang yang rela membantunya. Melihat aksi yang dilakukan sang istri nyatanya berhasil membuat ulas senyum bertenggar di wajah Ruben Onsu. Ya, menurutnya Sarwenda terlihat sangat totalitas saat menjalankan perannya sebagai seorang pengemis. Ya, sosial eksperimen, itu yang buat saya. Jadi, kalau konten-konten yang menurut saya, ya ada sisi positifnya, gitu. Makanya kalau Wenda sendiri ngejalaninnya enjoy, dia seneng, ya saya juga ngeliatnya juga seneng, gitu. Karena bukan saya yang suruh, bukan apa. Ketika Wenda ditantang sama tim, ya Wenda ngelakuin semuanya secara maksimal, itu keren. Kasian, gitu. Tapi ya gimana, Wendanya nyaman, suka ya, saya enjoy aja sih. Tentu bukan perkara mudah untuk menjalankan peran sebagai pengemis. Sebelum menemukan seseorang yang rela memberinya makan, wanita pemilik nama asli Sarwenda Tan ini harus berjalan mengelilingi sebuah pusat pertokoan. Bahkan wanita berusia 30 tahun ini terus membuat gestur meminta makan melalui tangannya. Namun saat akhirnya berhasil menemukan seseorang yang dengan rela memberikannya makan, ibu dari dua orang anak ini pun tak tahan menahan air mata yang mau tak mau jatuh mengalir di pipinya. Tadi ibu bilang apa? Mau minta makan? Nah, ini saya kasih nanti ya. Saya kasih makanan. Saya kasih sama kamu ya. Nah, makan. Makan. Nanti kelaparan, bisa sakit. Ya, makan ya. Ini sentuh. Kita makan bareng ya. Anaknya berapa? Anaknya berapa? Anaknya berapa? Bangga banget kalau saya bangga. Saya itu menangis ketika melihat Wenda mau makan nasi yang dikasih. Terus dia makan di depan situ. Itu buat saya, itu keren loh, luar biasa. Kita nggak ngerasain pada saat suasana di situ tuh, kanan kirinya, ya bau-bau yang kurang sedap pasti ada, ini kurang ada. Tapi Wenda melakukan itu secara total. Kalau Wenda tuh lebih tersentuh yang ketika ketemu anak-anak yang sakit-sakitan. Terus memang orang-orang yang, ternyata banyak ya orang-orang yang di bawah kita. Ya lebih, kemarin-kemarin dia bersyukur, sekarang jauh lebih-lebih lagi gitu. Itu yang saya bilang. Ketika kita tahu langsung bagaimana keadaan di lapangan seperti apa, untuk membantu sama seperti apa, ya akhirnya kita tahu sendiri. Perbuatan baik tak akan selamanya dicap baik oleh masyarakat. Hingga kini banyak masyarakat yang menganggap aksi Sarwenda hanyalah rekayasa semata. Melihat hal ini, Ruben pun langsung memberikan komentar. Jika apa yang dilakukan sang istri adalah murni adanya. Bahkan ia menjelaskan, jika banyak pelajaran dan pesan yang bisa... Terima kasih telah menonton!